oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bahas lagi terkait dengan perkembangan pinetwork ya dengan segala keluar biasaan kita sama tahu hari ini update terbaru itu baru saja dirilis oleh pihak pinetwork ya dari core team yang menyertakan keterangan tentang concludes today ya atau menyimpulkan kesimpulan daripada event pipas ya oke namun begitu teman teman saya berharap anda sehat-sehat selalu umur rejeki dan panjang umur itu yang paling penting ya jadi setelah anda sehat anda punya banyak rejeki umurnya panjang maka sempurna hidup ini oke nah apa yang menjadi berita menarik terkait dengan hal ini semua yaitu tentang ini ya teman teman ya soal apakah manfaat jika pedagang penjual harga lebih tinggi dari harga normal itu dia ya soal ini ya soal apakah manfaat jika pedagang menjual harga lebih tinggi dari harga normal itu dia yuk kita bahas teman-teman ya terkait dengan ini semua jadi ketika pedagang makanan ya minuman dan jasa lainnya menjual sama dengan barter koin pi yaitu cenderung pedagang yang akan memilih jual langsung dapat uang atau rupiah ketimbang barter dengan koin pi nah itu dia ya ini ini soal-soal persepsi atau paradigma cara berpikir saja teman-teman namun nanti p ini bakal gila teman-teman ya gila oke namun jika secangkir kopi atau segelas teh manis ya atau sepiring nasi eh atau semangkok bakso dijual lebih mahal ya dibanding harga normal maka para pionir lainnya itu akan lebih semangat menjual dagangannya dengan barter koin pi nah itu dia ya mengapa harus lebih lebih mahal nah ini disebabkan pedagang bersifat investasi ketika seseorang barter dengan koin pi besok dia tidak bisa langsung mendapatkan uang piat ya atau uang kertas atau uang nyata untuk belanja produk kopi berikutnya namun jika lebih mahal maka di masa depan ketika dia menukar koin koinnya menjadi uang piat ada nilai lebih besar dari yang didapatkan dari sekedar transaksi hari ini guys nah ya Jadi ini menjual dalam rangka untuk berinvestasi itu maksudnya dalam banyak kasus investasi kenaikan nilai investasi di dunia kripto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi saham atau investasi deposito bank hal ini dikarenakan ya ada yang namanya demand and supply ya permintaan dan penawaran dimana di mata uang kripto cenderung naik signifikan berbeda dengan investasi saham ya di saham yang cenderung stabil nah pertanyaannya adalah eh jika semangkok bakso segelas teh manis atau secangkir kopi nah kira-kira gitu ya maka disini seberapakah nilai yang dianggap wajar ketika pedagang menjual kembali dagangannya ya jadi terkait dengan itu tadi kan soal bagaimana jika semangkok bakso segelas teh manis ya ataupun sakir kopi ya adalah sangat wajar dijual dengan 55-10 kali lipat dari harga normal Oke kemudian sebagai contoh ya teman-teman ya sebagai contoh segelas teh manis ya Nah itu dia segelas teh manis ya artinya sebagai contoh untuk kita mendapatkan pemahaman ya pemahaman yang ini ya yang mendalam dan mendasar terkait dengan itu ya segelas teh manis kalau dijual dengan uang rupiah ya itu kan rata-rata 5.000 teman-teman kalau di barter dengan koin pi menjadi 25.000 atau bahkan menjadi 50.000 atau bahkan bisa 100.000 itu dulu ya itu paham ya Nah atau juga di tempat tertentu kita nggak sulit mencari tempat menjual minuman ya 25.000 per gelas apalagi kita menghitung dengan harga global Nah itu dia ya Nah bagaimana dengan semangkok bakso jika semangkok bakso katakanlah dijual biasanya 25.000 jika di barter dengan koin pi itu bisa 250.000 bahkan menjadi 400.000 Nah ini sangat normal dan sangat wajar teman-teman Nah jika semangkok bakso 250.000 dengan GCP menjadi 0,0000532 pay atau sekitar 0,000851 itu nilai uangnya sama dengan 400.000 ini ya tentu saja berangkat dari nilai GCP ya teman-teman ya nilai GCP Global Clonesesus value ya ini masih sangat normal dan sangat wajar Nah jadi jika ditanya kepada semua pionir pasti tidak akan ada yang yang keberatan membarter semangkok bakso dengan 0,00085 pay nah di masa depan pedagang akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat teman-teman ya 10 kali lipat dari hasil penjualan masa kini atau saat transaksi itu dia hal ini akan membuka wawasan para pedagang berani dan semangat menjual pedagangannya dengan harapan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dan tidak ayal lagi para pionir ya para pionir pun ya akan banyak membuka rumah makan restoran menjual dengan barter koin pi maka pertumbuhan nilai pi akan naik dan dunia luar akan berbondong-bondong masuk ke jaringan koin pi dan dimana-mana akan kita dapatkan keuntungan pedagang yang menerima barter koin pi pertumbuhan ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang sangat baik dan luar biasa tentunya Nah dari pemaparan singkat ini ya jika kita kelak mendapatkan penjualan minuman makanan katakanlah dikalikan 10 harga uang fiat baru dibagi 4,7 miliar itulah barter koin pi yang kelak dibayar teman-teman oke nah jadi berikan semangat kepada pedagang ya akan tetapi sarankan juga bisa pakai batas tertentu misalnya minuman maksimal 10 gelas atau 20 gelas perhari atau lima mangkok bakso perhari selebihnya ya pakai uang tunai da atau uang piat karena kita tahu pedagang masih butuh uang piat buat beli bahan baku atau bahan untuk dijual kembali mereka harus bayar digrosir pakai uang rupiah atau uang piat nah kita pun enggak boleh ya menang sendiri teman-teman jadi gicipi ya gicipi tapi harus harga minimum dan makanan harus juga harga global ya jadi harga global dunia maksudnya harga gicipi dan tak seorang pun akan keberatan jika dinaikkan hingga 10 kali lipat bahkan lebih ya jadi berikan pemahaman kepada para pedagang yang ingin barter dan berikan juga manfaat lebih ya manfaat lebih diterima oleh pedagang supaya pertumbuhan pedagang yang mau barter koin pi pun akan menjamur pengusaha minuman dan makanan akan menjamur kita pun ya enak-enak tinggal barter pakai koin pi namun hal ini tidak berlaku bagi yang jualan motor elektronik kenaikan tak akan signifikan katakanlah nah naik 20% atau 30% adalah masih sangat wajar kira-kira inilah yang bisa saya bagikan buat teman-teman jika ada pedagang di grup ini atau mungkin ya para subscriber saya barterlah dengan segelas teh manis atau sebotol aqua dingin langsung dikalikan 10 dibagi harga gicipi nah silahkan bagikan ke semua ya grup-grup yang ada saat ini ya grup-grup wa kalian misalnya seperti itu biar meluas barter koin pi makin banyak pedagang terima barter koin pi semakin banyak yang akan sukses para pedagang kelak ya karena nilai koin yang ia jual hari ini kelak akan dapat keuntungan 10 kali lipat dan kita pun semakin enaklah kurang lebih gitu makan enggak jauh-jauh dengan barter koin pi mau ngopi enggak mikir lagi mau beli rokok enggak mikir-mikir jika ada penjual ingin barter koin pi tak apa-apa juga sebungkus gudang garam misalnya 25.000 menjadi 250.000 atau 4, dibagi 4,7 M ya harga gicipi teman-teman ya jadi itu mungkin pesannya dan semangat berbagi semangat buat para pedagang ya dan ya kelak kita bisa buka restoran semakin luas menerima pembayaran koin pi ya terima kasih telah menonton video ini teman-teman mudah-mudahan semuanya sukses bersama dengan pinetwork dan tentu saja salam kaeramirami dari channel sekedar info teman-teman Oke itulah gambaran jika kita hari ini menginvestasikan uang kita ke dalam bentuk koin pi ya jadi kelipatannya kita anggap kelipatan sepudo ya aja seperti itu teman-teman jadi kalau misalnya nih kalian punya modal nih mau dipunya modal dikit yaudah jual aja ya barter koin pi dengan menggunakan sempur bayaran pakai kode qr atau barcode atau mengikuti ipan-ipan pipas tadi dan ya kumpulkan saja teman-teman yang mau beli ya artinya untuk investasi dulu ya karena kita nggak tahu mungkin dua tiga empat lima tahun kedepan harga P itu bener-bener luar biasa dahsyat ya kita tinggal panen kira-kira gitu teman-teman Oke paham ya Oh sukses lah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh